Intro Assalamualaikum bu ya Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Saya hamba Allah dari Cirebon Seorang suami menimang cucunya agar bisa tidur Istrinya menyarankan dibacakan sholawat Tidak bisa kata suami Orang Islam gak bisa sholawat kata istri Suami jawab bukan orang Islam Padahal suami itu muslim Hati-hati kalau bicara kata istri Dan istri bertanya lagi Kalau bukan orang Islam kenapa sholat Buat hiburan jawab suami Padahal suami itu rajin sholat Ucapan dan bercanda seperti itu Apakah suami sudah keluar dari Islam Terus bagaimana pernikahannya Apakah masih sah sebagai suami istri Apa dianggap cerai Karena kata-kata suami tadi Mohon pencerahannya bu ya Terima kasih jawabannya Ada banyak Hal yang perlu disampaikan dibalik pertanyaan tersebut Pertama adalah Kecongkaan dalam beragama Kecongkaan dalam beragama itu menjadikan orang Tidak senang beragama Misalnya orang mengingatkan kepada kebaikan Dengan cara yang tidak baik Maka bisa menjadi sebab orang tersebut Mengingkari kebaikan Karena disodorkan dengan tidak baik Padahal mereka pada sesungguhnya ingin menerima Cuma karena disodorkan dengan tidak baik Maka Menjadi dimuntahkan kebaikan tersebut Sehingga dalam bahasa sederhana Al-haq Bahasa sederhana Sering kami sampaikan Al-haqku Kebenaran Harus dibungkus dengan Al-akhlaqku Dengan akhlak Maka bisa jadi Memang sang istri tadi Cara ngomong itu gak enak Bikin kesel Dia bilang gitu Ada pacu selamat Nginget ini gak enak banget Akhirnya sang suami yang lagi enak-enak Capek Ngendong anak Ngantuk Dibilang begitu Ya dia matah Gak bisa selawatan Bisa ngomong Padahal dia bisa selawatan Bisa jadi yang salah Di saat kita mengingatkan Makanya hati-hati Kalau kita mengingatkan orang Kepada kebaikan itu Adalah dengan cara yang baik Itu kan petunjuk dari Nabi Bashiru Wala tu Nafiru Jadi kan orang itu senang Jangan bikin orang lari Maka ada kecongkaan dalam beragama Merasa dia sudah baik Kalau memandang orang Mengajak orang dengan tidak indah Bukan dengan kasih dan cinta Itu salah Maka kita tidak tahu Apa yang terjadi Keluarga tersebut Mungkin sang istri Kalau mengingatkan suami Pertama gak pakai kata yang indah Gak milih waktu Sudah dari tadi Sang istri enak tidur terus Suami begitu Tiba-tiba bangun langsung Ngomong sampai selawatan pak Dia enak aja Ngomong-ngomong gitu Akhirnya dia marah Padahal dia juga ahli selawatan Yang kedua adalah Jangan sombong dengan sebuah Apa namanya Kebenaran Biarpun itu semula Adalah bukan sesuatu yang haram Cuma kalau kita tolak Kalau kita Sesuatu itu adalah bukan Sesuatu kewajiban Kalau kita tolak Dengan kesombongan berbahaya Contoh pada zaman Nabi Ada seseorang itu Makan dengan tangan Kirinya Padahal makan dengan tangan Kanan tidak wajib Disepakati Sunnah Anjuran Ada seorang laki-laki Makan dengan tangan kirinya Bekin dan Nabi Mengingatkan Bukan merintah wajib Kenapa kau tidak makan Dengan tangan kananmu Kan bahasa indah Padahal Mungkin dia bahasanya Orang kita Orang apa namanya Orang Kalau bahasa Jawa Kedi Kidal Sudah terserah Pokoknya itu Takut salah Kalau calon ngomongnya Tidak enak Namanya apa Cidal Cadel Kebalik Cadel sama Kidal Oke Kidal Baik Dia Kidal mungkin dia Atau seperti apa Di saat diingatkan Nabi Coba makan dengan tangan kananmu Dia mengatakan La Astadi Kok kenapa tidak mencoba Kalau urusan makan beda Kalau nulis Karena terlatih dari kecil ya Kalau nulis dengan tangan kiri kan susah Tapi kalau urusan makan Orang biasa makan dengan tangan kiri Suruh tangan kanan juga bisa Sama Anda yang sudah biasa makan dengan tangan kanan Makan dengan tangan kiri bisa atau tidak Bisa Urusan makan saja Mengambil dan makan Apa sih coba Saya makan dengan tangan kanan Umum Tapi di saat saya dipaksa dengan tangan kiri Bisa kok Sebaliknya juga bisa dong Sebetulnya Yang biasa dengan tangan kiri Kalau merubah dengan tangan kanan Bisa atau tidak Bisa Kalau ada mengatakan tidak bisa Ini Lalu ada mengatakan La Astadi Gak bisa Oh gitu aja kok gak bisa Tiba-tiba Nabi mengatakan La Astadi Ya sudah kau gak akan bisa Tiba-tiba diangkat gak bisa tangannya La Astadi Gak bisa mengangkat tangannya Karena sombong Maka di sisi lain Kalau kita diingatkan Ya jangan sampai marah Gak bisa solawatan Jangan gitu dong Bahaya banget Tiba-tiba gak bisa solawatan Keluar dari iman beneran nanti Kalau suruh solawatan Tinggal ngomong Biarpun istrinya Cara mengingatkan yang gak baik Marhaba Oke Allah maasaliyallahu sayyitina mahaan Gitu aja Yang disuruh solawatan kok Jangan sampai Itu kan ada dua cara yang baik Cara mengingatkan Ada suatu ketika Ada orang ngerobek Al-Quran Ternyata bukan karena marah Karena dimarahi sama gurunya Terus gini-gini Sampai dia marah Ngerobek Al-Quran Yang nyebabkan ke gurunya dia Astagfirullah Tapi kita gak boleh melakukan ini Artinya Kita tidak boleh menjadi Orang salah yang pertama Tidak boleh menjadi Orang salah yang kedua Artinya biarpun Ada orang mengingatkan Kita dengan cara yang tidak benar Apalagi dengan cara yang benar Gak ada perlunya kita Untuk menolak Dengan gaya kesombongan kita Lo mengatakan Gak bisa solawatan Atau kayak Banda Samana Bila astati Makan dengan tangan kira Jalan astati Jangan biasa dengan Kesombongan juga Kalau diingatkan oleh seseorang Terima Dengan lapang Ucapkan terima kasih Biarpun kita belum bisa melakukannya Masya Allah makasih Karena apapun bentuknya Yang namanya peringatan Itu adalah untuk kebaikan kita Ini yang kedua Jadi tolong dua hal ini Pahami Kadang orang itu cara Mengingatkan yang gak benar Atau yang diingatkan Gampang menolak Disuruh sholat Disuruh sholat Gara-gara yang cara nyuruhnya Gak sholat Ngapain sih Sholat Nah Alhamdulillah Baik yang ketiga Apakah orang semacam itu Adalah sudah mortad Sebab begini loh Kalau ada seorang suami mortad Terceraikan langsung istrinya Kalau ada dikatakan Seseorang itu adalah Keluar dari iman Maka terceraikan istrinya Dan hukumnya sama Seandainya sang istri Terceraikan dengan sesungguhnya Artinya memang saat itu Dia bukan suaminya lagi Baru nanti kalau dia Tobat Murtad Dari murtadnya Tobat lagi Selagi masa iddah Sang istri Kembali Baik Cuma disini adalah Pertanyaannya Apakah dia sudah mortad Secara dohir Belum sampai Derajat murtad Karena dia bukan Mengatakan sholat Tidak wajib Dia hanya berbohong Sholawat gak bisa Kemudian Di saat melakukan sholat Namanya hiburan Hiburan bukan berarti Sesuatu yang kita jadikan Mainan Hiburan Bahkan nabi pun sendiri Hiburannya adalah sholat Kesenangan nabi adalah sholat Bahkan Kalau dalam keadaan gelisah Dan susah Nabi mengatakan Ya bidal arih Nibis sholat Jadikan aku senang Masih mungkin Jadi omongan itu Tidak menjadikan omongan Murtad Tapi mohon Jangan ke depan Ngomong seperti itu lagi Jadi Suami tersebut Tidak disebut sebagai Seorang murtad Lalu terpisah Urusan Pernikahannya Jadi tetap pernikahannya adalah Sah suami istri Gak usah bingung Gak usah mikir masalah itu Kecuali Sang istri Sang suami murtad Beneran Maka akan terpisahkan Jika sang suami Tidak tobat sebelum Masa idah Berakhir Maka akan terpisahkan selamanya Kecuali nikah baru lagi Dan dia masuk islam dulu Seperti itu Jadi Itu tidak dianggap Sebagai kemurtadan Karena tidak ada kalimat Soreh terang-terangan Dan itu pun juga Tidak merendahkan Solawat Dan juga tidak Mengingkari Akan tapi Cuma dia mengungkapkan Kalimat-kalimat Yang Yang seperti itu Tidak bisa Solawat Solat Dia punya hiburan Itu bukan sesuatu Yang mengkafirkan Tidak dianggap Sebagai sesuatu Yang mengkafirkan Akan tapi Siapapun hati-hati Sebab urusan kan kita Ngukumi dohir Tapi batinnya Tidak tahu Jangan-jangan Memang batinnya Sudah keluar dari iman Urusan dengan Allah Biarpun dia dianggap Pak Kiai dan Haji dan Ustadz Kalau ternyata hatinya munafik Dia kafir batinnya Tapi kita tidak boleh Ikut-ikut dalam hal ini Tapi di akhirat nanti Tidak ada surga baginya Selamanya Biarpun dia katanya Ahli sujud Karena dia munafik Imannya keluar Dari hatinya Semoga Allah menjaga Iman kita semuanya Menjadikan kita ahli surga Baik di dunia Dan baik di akhirat Allah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbam